Nah, di sini kita bisa lihat, ya, yang mana steering diamond valve ini akan memprioritaskan, ya, steering system terlebih dahulu daripada pompa hydraulic, ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama ketika dump body rise, ya, atau dump body itu naik, maka ada power kelistrikan, ya, yang dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat viewers di Kia dan Nara yang channel, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, ya, sampai pada hari ini, ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat viewers di Kia dan Nara yang channel, dimanapun Anda berada, ya, kemarin kita sudah bahas, ya, training product HD 785-7 sampai di pembahasan final drive, differential, dan break system. Nah, harapannya, sahabat-sahabat harus menonton dulu, ya, dari part 1 sampai part 4, yaitu engine system, kemudian ada torque converter, kemudian ada transmisi system, dan yang terakhir adalah break system. Nah, kali ini, ya, saya ingin menyajikan, ya, lanjutan daripada training product HD 785-7, yaitu pembahasan kita sudah masuk ke steering system dan hierarchy system, ya. Jadi, bagi sahabat-sahabat yang ingin menonton seri sebelumnya, ya, saya spill link di kolom deskripsi pada video ini, ya. Jangan ragu-ragu, langsung ditonton saja, training product HD 785-7, komatsu. Ya, bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali ya menonton channel Diki Adana Raya, harapannya bisa langsung saja subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kalian, ya, dimanapun Anda berada, ya, di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, mekanik dan teknisi yang handal seperti kalian, ya. Nah, baik, mungkin langsung saja kita bahas terkait dengan steering system dan hydraulic system pada HD 785-7, komatsu. Ya, langsung saja, check it out. Baik, sahabat-sahabat viewers Diki Adana Raya Channel, ya, jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu komponen-komponen apa saja yang ada di steering dan hydraulic system. Nah, yang pertama adalah dari tanki, ya, jadi tanki hydraulic dan steering ini, ya, fungsinya untuk menyimpan oli hydraulic dan steering, yang mana oli hydraulic dan steering ini dia bekerja di dua sistem, ya, baik sistem hydraulic atau hoist maupun sistem steering. Nah, kemudian, sahabat-sahabat, selanjutnya adalah ke pompa, ya, nah, di pompa ini dia terdapat di sebelah kiri, ya, yang mana dia bersusun tiga pompa, ya, sahabat-sahabat. Nah, yang pertama itu ada steering pump, kemudian ada hoist pump, dan yang ketika ada hoist control pump, ya, ya, kalau kita lihat di sana, jadi kode daripada pompa komatsu, ya, yang memiliki tipe gear pump, ya, itu adalah tipe SAR dalam kurung 4, 180, 180, plus 180, plus dalam kurung 1, tambah 6, ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi, 180 pertama itu adalah steering pump, kemudian 180 kedua itu adalah hoist pump, dan yang terakhir itu 6, itu adalah kode untuk hoist control, ya. Nah, dari kode itu kita bisa lihat, ya, penjelasannya, yang pertama adalah S, ya, jadi kode S itu adalah untuk high pressure system, ya, dia mencapai 210 kg per cm persegi, ya, jadi pompa ini adalah tipe gear pump, ya, dengan karakteristik dia bisa menciptakan, ya, high pressure, ya, sahabat-sahabat. Kemudian, A di sini adalah flank tipe, ya, untuk mounting-nya, kemudian R itu yang dimaksud adalah rack atau rotasinya, ya, putaran dari pompa itu ke kanan, atau searah jarum jam. Kemudian, dalam kurung 4 itu adalah tipe atau number atau jumlah, ya, dari lubang di flank-nya, ya. Kemudian, A di sini, kan, ada 2 di sana, ya, itu maksudnya adalah 180 liter per menit, ya, pada 1000 RPM, kapasitas pompanya, ya, sahabat-sahabat. Jadi, aliran atau debit daripada pompa tersebut itu 180 liter per menit, ya, pada RPM 1000. Kemudian, dalam kurung 1 itu adalah sama, ya, seperti yang tadi 4, ya, tipe atau jumlah daripada hole yang ada di flank. Kemudian, eh, 6 yang terakhir itu adalah milik pompa hoist control, ya, yaitu 6 liter per menit pada RPM 1000, ya, untuk kapasitas atau debit yang bisa dialirkan pompa tersebut. Ya, kemudian, sahabat-sahabat, kita masuk ke komponen steering, ya. Nah, di sana kita bisa lihat ada steering demand valve, ya, jadi, sahabat-sahabat sekalian, fungsi daripada steering demand valve ini sangat penting sekali di steering dan hoist system, ya. Jadi, steering demand valve ini adalah komponen yang mana dia harus memprioritaskan steering system, ya. Nah, kemudian, prioriti keduanya adalah hoist system, ya, karena, kenapa kok steering system itu diprioritaskan, ya, dikarenakan dalam semua equipment, ya, steering system dan brake system itu adalah critical one, ya, atau prioritas pertama, ya, dia tidak boleh diganggu oleh operasi dari sistem yang lain, ya, ketika dia beroperasi. Nah, makanya di sini ada yang namanya steering demand valve, yang mana, cara kerjanya adalah dia ini memprioritaskan steering, ya, daripada hoist system. Jadi, sahabat-sahabat, jika operator mengoperasikan HD truck ini, ya, antara gerakan steering dan hoist secara bersamaan, maka sistem steering dan hoist akan memprioritaskan ke steering terlebih dahulu, sahabat-sahabat, ya, jadi, yang hoist ini akan ditutup dulu, ya, dia akan memprioritaskan tekanan oleh hidroliknya itu ke steering, ya. Jadi, yang pasti hoistnya akan terhenti, ya, untuk steeringnya akan tetap beroperasi, ya, kanan-kiri tetap main, hoistnya akan berhenti. Itu jika dioperasikan secara bersamaan. Nah, itu karena ada yang namanya steering demand valve ini, ya, jadi, dia itu membagi antara steering dan hoist system, akan tetapi dia memprioritaskan ke steering, ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sini ada secondary steering motor, ya, yaitu fungsinya adalah untuk menggantikan steering pump pada saat steering pump itu gagal atau rusak, ya, jadi, biasanya itu dipakai pada saat engine-nya shut down, ya, pada saat towing, ya, ditarik, maka steering-nya itu menggunakan steering motor ini, ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sini ada crossover relief valve, ya, dan juga hydraulic cylinder. Nah, crossover relief valve itu fungsinya adalah untuk meredam kejut, ya, jadi, dia selain sebagai relief valve, dia juga sebagai bantalan, ya, ketika steering itu pergerakannya, ya, di bagian ban itu menghantam material asing, ya, di luar, ya, maka dia akan mengalami guncangan, ya, mana guncangan itu Itu nanti akan diabsorb, ya, oleh crossover relief valve ini, ya, jadi, tekanan kejut yang ditimbulkan oleh guncangan material asing tadi yang terkena ban, itu akan dilempar ke steering yang sebelahnya, ya, jadi, bagian mana steering yang terbebani, maka pressure kejut yang dihasilkan oleh guncangan tadi itu akan dilempar, ya, dirilis ke Silinder steering yang lain, ya, atau yang sebelahnya, ya, sahabat-sahabat, begitu juga sebaliknya Nah, kemudian di sana ada hydraulic cylinder untuk steering, ya, fungsinya adalah mengarahkan, ya, truck kita ini mau ke kanan atau ke kiri, ya, sahabat-sahabat, dengan mekanisme hydraulic cylinder Ya, kemudian, kita masuk ke komponen daripada high system, ya, yang pertama adalah dump control valve, ya, jadi, di dump control valve ini ada dua komponen utama, yaitu solenoid, ya, yang pertama adalah EPC solenoid, atau elektromagnetik proporsional kontrol solenoid Nah, fungsinya EPC ini adalah dia mengatur besar kecilnya oli bertekanan yang masuk ke cylinder hoist, ya, nah, jadi, untuk beberapa gerakan, ya, seperti cylinder hoist down, kemudian cylinder hoist float, ya, dan juga ada snap system, itu semua diatur oleh yang namanya EPC solenoid Nah, kemudian, untuk yang kedua adalah direksional solenoid, yang mana direksional solenoid ini adalah untuk mengatur apakah dia mau rise atau down, ya, nah, di sini cara kerjanya adalah ketika dia down, maka ada power yang mengenergize solenoid direksional, ya, sahabat-sahabat Nah, kemudian di sini ada hoist control valve, ya, yang mana dia akan mengarahkan oli bertekanan ke arah cylinder hoist Mau itu posisi silinder hoist rise atau silinder hoist down, ya, nah, kemudian yang sebelah kiri itu ada pilot untuk down, dan yang sebelah kanan itu bagian pilot untuk rise, ya, jadi, rise dan down itu artinya adalah Nah, kalau rise itu naik dam bodinya, kalau down itu dam bodinya turun, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, kemudian di sana ada hoist cylinder, ya, mana hoist cylinder ini, dia memiliki satu housing dua segmen, ya, jadi, tidak hanya satu segmen saja Seperti halnya silinder pada umumnya, silinder pada equipment truck, ya, atau mining truck, itu memiliki dua segmen, ya, sahabat-sahabat Itu memungkinkan dia menghemat tempat, ya, tetapi fungsinya dia bisa menjadi lebih panjang daripada silinder yang biasa, ya, sahabat-sahabat Nah, jadi, sahabat-sahabat sekalian untuk kondisi emergency, ada valve, ya, yang bisa digunakan untuk ngedrain oli yang ada di silinder hoist kita Jadi, silinder hoist kita itu bisa diturunkan secara manual tanpa merunning engine, ya, sahabat-sahabat, ya Jadi, didrain saja valve yang ada di layar itu, ya, sahabat-sahabat Ya, jadi, sahabat-sahabat sekalian, ya, kita bisa lihat di sana cara kerja daripada steering system, ya, nah, jadi, dari pompa, ya, baik itu pompa steering dan pompa hoist Itu, kedua-duanya itu memasuki steering demand valve, ya, yang mana steering demand valve ini adalah otak utama dari steering dan hoist system Nah, kita bisa lihat di sana, di dalam steering demand valve itu ada mainspool, ya, kemudian di sana juga ada rally valve Nah, rally valve ini fungsinya adalah untuk menjaga tekanan steering, ya, itu tetap dalam tekanan sistem yang diinginkan Nah, jika ada yang berlebih, maka dia akan dirilis ke tanky oleh rally valve Nah, kemudian, di sana juga ada check valve, ya, yang mana dia akan mensupport priority, ya, ketika steering system itu membutuhkan pressure yang lebih, ya, sahabat-sahabat Nah, kita bisa lihat di sana, ya, ketika steering wheel itu dioperasikan, ya, oleh operator, ya, mana mining truck kita ini tentunya akan belok, ya, baik ke kanan ataupun ke kiri Maka ada pressure kecil, ya, yang dari steering valve yang biasa diberi nama itu load sensing signal Itu meluncur ke arah bagian kanan mainspool, ya, sahabat-sahabat Nah, kalau kita lihat di sana, itu ada di mainspool itu, bagian kiri dan kanan itu ada dua ruang, ya, yang mana yang sebelah kiri itu adalah Nah, dia nyambung dengan oli bertekanan yang dari pompa, sementara yang sebelah kanan itu ada spring dan juga ruang yang nyambung ke load sensing signal, ya, jadi load sensing signal itu yang kecil, itu, ya, sahabat-sahabat Nah, ketika ada tambahan pressure, ya, atau tekanan dari steering valve yang dari arah load sensing signal, maka mainspool ini akan bergerak ke kiri Nah, pergerakan ke kiri ini dia akan kecenderungannya itu menutup jalur yang dari hoist pump itu ke arah hoist system, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, karena tertutup, maka oli bertekanan yang dari pompa hoist itu akan mendorong check valve yang ada di bawah mainspool itu, ya Dia akan mendorong dan oli bertekanan yang dari hoist pump itu akan bergabung bersama oli bertekanan yang dari steering pump, ya, kedua Supply oli ini dia akan menuju steering system, ya, sahabat-sahabat Jadi, dia akan ke steering valve terlebih dahulu, kemudian dia akan meluncur ke steering cylinder, ya, baik itu mau ke kanan atau mau ke kiri Ya, cara kerjanya sama saja, ya, tergantung cylinder mana yang diarahkan oleh steering valve sesuai dengan keinginan operator Nah, sahabat-sahabat viewers di Kia dan Araian, ya, ini sangat efisien sekali karena pada mining track komatsu, ya, khususnya 785-7 ini, ya Dia menggunakan gear tipe pump, ya, pada hoist pump dan juga steering pump Makanya, steering demand valve ini, ya, sangat efisien digunakan Karena gear pump itu tidak memiliki kompensator, ya, jadi dia taunya hanya menyuplai saja, ya, yang menentukan alirannya itu hanya RPM saja, ya, sahabat-sahabat Nah, jadi kalau RPM-nya tinggi, dia akan tinggi, RPM-nya rendah, dia akan rendah Sementara dia tidak tahu load-nya, ya, mau itu load-nya besar atau load-nya kecil, dia akan tetap mensupply pada putaran yang sesuai dengan putaran engine Nah, maka dari itu, fungsi load sensing di sini adalah mengatur steering demand valve, ya, yang mana sebelumnya dia itu dibuang ke tanki, ya, oleh steering valve yang dari steering pump Nah, dia diatur, ya, sedemikian rupa ketika steering system itu diaplikasikan, maka oli yang dari steering pump itu digabung dengan oli yang dari steering hoist Nah, jadinya gabungan dari dua pompa supply ini, ya, itu akan memperkuat aplikasi daripada steering system, ya, sahabat-sahabat Jadi, steering kita ini sangat kuat, ya, untuk mengarahkan, ya, mining track itu mau ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan keinginan operator, ya, sahabat-sahabat Nah, ketika kembali lagi ke kondisi jalan yang lurus, ya, maka signal yang dari steering valve itu akan hilang, ya, karena steering-nya itu netral, ya, dalam keadaan lurus Maka, spool-nya itu akan kembali terdorong, ya, oleh pressure pompa steering yang ada di sebelah kiri spool Maka, dia akan membuka kembali yang ke hoist system, ya, yang dari hoist pump Nah, maka dia akan kembali terbagi antara pompa steering dan juga pompa hoist, ya Nah, di sini kita bisa lihat, ya, yang mana steering demand valve ini akan memprioritaskan, ya, steering system terlebih dahulu daripada hoist system Maka dari itu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, jika steering diaplikasikan secara bersamaan dengan hoist, ya, jadi, steering-nya di aplikasikan, ya, kiri ataupun kanan dan juga bersamaan dengan dam Maka, dam-nya akan kalah, ya, sahabat-sahabat, ya, dam-nya akan berhenti, steering-nya akan tetap berputar, ya, sahabat-sahabat Nah, jadi, itulah fungsi daripada steering demand valve Dan juga, cara kerja dari steering system Nah, kita bisa lihat di sana, ya, ada yang namanya crossover relief valve Nah, crossover relief valve ini, di sana ada dua relief valve, ya Yang mana, jika ada benturan, ya, dari salah satu silinder, ya, maka akan menghasilkan pressure berlebih, ya, atau tekanan kejut Yang mana, dia akan di-absorb, ya, atau diredam tekanan tersebut Itu dibuang oleh salah satu relief valve, ya, misalnya, silinder kanan dia terkena benturan, ya Maka, dia akan dirilis, ya, pressure berlebih tadi, ya, atau pressure kejut tadi itu ke silinder yang Kalau tadi yang kanan, berarti sekarang yang kiri Nah, sebaliknya, kalau yang kiri, dia akan di-absorb dan dirilis ke silinder yang kanan, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, jadi, ini menjaga komponen daripada steering system itu tetap dalam kondisi baik dan tetap awet, ya, sahabat-sahabat Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, nah, ketika terjadi shutdown engine, ya, misalnya engine-nya rusak, ya, atau hidrolik Dan steering-nya itu rusak, ya, gagal, ya Itu bisa menggunakan yang namanya secondary steering system Nah, secondary steering system ini sama, ya, dia melewati steering dengan valve, ya, menggunakan oli Dari steering system juga, ya, hanya saja dia pompanya, dia menggunakan emergency steering motor, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, emergency steering motor ini dia menggunakan electric system, ya, jadi powernya itu menggunakan baterai Nah, baterai ini dia dipakai untuk memutar pompa secondary steering, ya, untuk bisa menggerakkan steering hydraulic cylinder itu ke kanan maupun ke kiri, ya, nah, jadi seperti yang ada saya tampilkan, ya Dan ini hanya digunakan pada saat emergency dalam proses atau aktivitas towing, ya, penarikan dari unitrack yang engine shutdown, ya, nah, dan juga pada saat pagi hari, pada saat warming up Staring secondary system ini juga boleh di aplikasikan, ya, untuk melumasi daripada sistem secondary steering, ya, sahabat-sahabat sekalian Akan tetapi jangan kelamaan, ya, karena dia akan sangat membebani baterai atau aki daripada truck kita ini, ya, sahabat-sahabat sekalian Ya, kemudian, sahabat-sahabat sekalian viewers di KADEN ARIN channel, ya, kita masuk lagi ke sistem hoist atau hydraulic system HD 785-17 komatsu, ya, nah, kalau kita lihat di sana, ya, itu komponen utamanya itu ada dump control valve, ya, kemudian hoist control valve, dan juga ada Selinder hoist, baik itu kanan maupun kiri Nah, di sana juga ada steering demand valve, tapi dia hanya mampir saja, ya, ketika semuanya itu difokuskan ke steering, maka hydraulic system itu hanya mendapatkan sedikit supply dari pompa hydraulic, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, cara kerjanya adalah yang pertama ketika dump body rise, ya, atau dump body itu naik Maka ada power kelistrikan, ya, yang dari retarder controller itu menuju ke arah solenite EPC, ya, dia akan membuka jalur oli atau cartridge, ya, untuk pilot daripada hoist control valve, ya, nah, itu langsung saja dia ke arah Pilot, ya, kemudian spoolnya itu akan terdorong ke kiri, ya, maka oli yang dari pompa hoist itu akan mengalir menuju ke hoist cylinder, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, kita bisa lihat di sana, ya, di sana ada dua segmen dan satu hoisting, ya, nah, untuk posisi rais, maka oli bertekanan itu akan menuju ke bagian tengah-tengah daripada hoist cylinder, ya, sahabat-sahabat Nah, dia akan memenuhi dulu hoisting yang besar terlebih dahulu, ya, jadi hoisting besarnya itu naik dulu Kemudian segmen kedua yang agak besar, ya, kemudian segmen ketiga yang kecil, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, jadi ini tidak boleh terbalik, ya, kalau yang naik itu hoisting, kemudian segmen yang kecil dulu, nah, itu salah berarti Ada kegagalan di dalam hoist silindernya, ya, itu harus di repair hoist silindernya, ya, sahabat-sahabat Nah, kemudian kita bisa lihat di sana untuk cara kerjanya, ya, nah, kemudian ketika hoist control lever itu diarahkan ke posisi down, ya, atau dambu diturun Maka, eh, power yang dari retarder controller itu akan menge-energize EPC solenite dan juga dia akan menge-energize directional solenite Jadi ketika, eh, eh, jadi ketika silinder down, ya, atau dambudinya itu turun, maka directional solenitenya itu akan energize, ya, ada power dari retarder controller, ya, sahabat-sahabat Maka dari itu, oli dari hoist control pump, ya, atau oli pilot itu akan mengarah ke pilot untuk down, ya, sahabat-sahabat Nah, maka oli pertekanan, ya, itu akan meluncur menuju ke hoist ke bagian pinggir, ya, daripada root segmen 2, ya, nah, kemudian dia akan mengisi bagian, eh, bagian root segmen 1-nya, ya, segmen 1 itu yang besar, segmen 2 yang kecil, ya, sahabat-sahabat sekalian Dia akan mengisi ruang yang ada di pinggiran, ya, pinggir, bagian luar daripada root 2, ya, tapi di dalam root 1, ya, sahabat-sahabat Nah, kemudian selanjutnya, hosing itu sebenarnya dia tidak punya ruangan, ya, hanya saja dia oli yang ada di sana itu turun, ya, berdasarkan berat dambudi, ya, sahabat-sahabat Nah, jadi karena beratnya dambudi atau vessel-nya mining truck kita, maka dia akan menekan oli yang ada di dalam hosing, ya, itu ke arah tanki, ya, jadi di drain saja maka dari itu dambudinya itu akan turun Nah, itu akan membantu mensemutkan atau menghaluskan, ya, dari proses menyentuhnya dambudi ke sasis, ya, sahabat-sahabat Jadi, ditambah lagi dengan yang namanya fungsi daripada bodi position sensor dan juga solid EPC dia akan menerapkan snap system, ya, maka ada gerakan smooth, ya, ketika akan mendekati chasis daripada dambudi kita, ya, sahabat-sahabat Nah, kemudian, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya itu ada cara kerja daripada float position, ya, jadi float position itu adalah ketika hoist control itu diarahkan ke posisi float, ya, maka hoist control valve itu akan bergerak sedikit, ya, jadi Jadi, kondisinya itu adalah dia hanya ngedrain oli yang dari dalam hoist cylinder, ya, menurut berat daripada dambudi, ya, sahabat-sahabat Jadi, turunnya lambat, ya, karena dia hanya floating saja Jadi, oli yang ada di bilik hoist rise itu hanya terdrain ke tanki saja, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, dia pergerakannya lambat, karena tidak ada tenaga di sana, karena tidak ada pressure lebih, ya, untuk mendorong cylinder hoist kita ini untuk kondisi retrack, ya, sahabat-sahabat Nah, kemudian, sahabat-sahabat, untuk snap system itu ada dua, ya, di HD 785-7 Komatsu Itu ada pada saat kondisi dambudi ini akan mendekati sasis atau frame, ya Kemudian, posisi yang kedua adalah ketika dambudi ini sudah mendekati full rise, ya, atau dambudinya itu dalam kondisi tegak Nah, itu ada yang namanya snap system, ya, fungsinya kenapa kok harus ada snap system, ya, ini sangat berbahaya sekali, ya, ketika kondisi dambudi full rise, ya Nah, kalau tidak ada snap system, ya, atau gerakan melambat, ya, ketika mendekati full rise, maka bisa saja mining track kita ini akan kejungkir ke belakang, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya Karena dia akan ada hentakan, ya, dan pada saat kondisi mining track kita itu miring ke belakang, ya, itu bisa jadi dia akan kejungkir ke belakang, ya, sahabat-sahabat, ya Nah, jadi itu adalah fungsi utama daripada snap system, selain dia meredam kejut pada saat full down dambudi position, ya, sahabat-sahabat sekalian Nah, kemudian di hoist control valve itu juga ada rally valve, ya, jadi fungsinya sama, dia mempertahankan setting pressure yang diinginkan pada hoist system, ya, sahabat-sahabat, fierce, decay, dan arayan channel Nah, kemudian, sahabat-sahabat sekalian, di hoist control lever itu ada juga yang namanya solenite kick out, ya, jadi fungsinya adalah ketika posisi hoist down, ya, nah, pada saat dambudinya itu sudah full turun, ya, levernya itu dalam kondisi masih hoist down atau hoist float, ya, maka Dalam waktu beberapa detik, ya, jeda atau delay, dia akan menendang hoist lever control kita, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, si solenite kick out ini akan memukul Sehingga hoist levernya itu akan kembali ke posisi netral, ya, sahabat-sahabat sekalian, atau posisi hold Nah, jadi, itu sebagai pengaman agar dambud di hoist lever kita itu tidak dalam kondisi selalu bekerja, ya, jadi Jadi, dia kalau sudah kelamaan di posisi kerja, baik itu rise maupun lower, dia akan dipendang kembali, ya, dia akan dikembalikan, ya, ke posisi netral, ya, sahabat-sahabat Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan, ya, penjelasan daripada steering system dan juga hoist system, ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Saya, Diki Adan Rayan, ya, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh